Keeper Persela Lamongan Koirul Huda Keeper Persela Lamongan, Koirul Huda, meninggal karena cedera di dada kiri. Ia meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sugiri, Kabupaten Lamongan, Ahad, setanggal 15 Oktober tahun 2017. Keeper veteran ini cedera saat timnya mengalahkan Semen Padang 2-0 dalam Laga Liga 1 yang digelar di Stadion Surajaya, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu Sore. Ia mengalami cedera di bagian dada kiri pada menit ke-44. Setelah berbenturan dengan pemain Persela lainnya, Ramon Rodriguez. Ia sempat dilarikan ke RSUD Sugiri, tapi nyawanya tak tertolong. Ia meninggal pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Seperti manajemen RSUD menyatakan Koirul meninggal akibat cedera dada sebelah kiri. Persela sudah mengumumkan meninggalnya Koirul. Meninggal dunia Koirul Huda di RSUD Dr. Sugiri Lamongan Gel tanggal 15 Oktober tahun 2017 pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Kata media oficer Persela Lamongan. Andika Hangga, melalui pesan berantai kepada sejumlah wartawan di Lamongan, Minggu. Pertandingan Persela melawan Semen Padang sendiri dihadiri Bupati Lamongan Fadeli, Ketua Dewaan Perwakilan Rakyat Daerah Lamongan Hayrodin, Sekretaris Daerah Lamongan Dr. Yuronur Effendi, dan Wakil Kapala Kepolisian Resor Lamongan Komisaris Imara Utama. Laga ini disaksikan sekitar 9.710 penonton. Yang sebagian besar, lamannya atau sebutan supporter Persela Lamongan. Koirul Huda lahir di Lamongan, pada tanggal 2 Juni tahun 1979. Ia meninggal dalam usia 38 tahun. Sepanjang kariernya, sejak 1999, ia selalu membela klub kota kelahirannya dan sudah tampil 481 kali. Keper Persela Lamongan, Koirul Huda, meninggal karena cedera di dada kiri. Ia meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Sugiri, Kabupaten Lamongan, Ahad, setanggal 15 Oktober tahun 2017. Keper veteran ini cedera saat timnya mengalahkan Semen Padang 2-0 dalam Laga Liga 1 yang digelar di Stadion Surajaya, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu sore. Ia mengalami cedera di bagian dada kiri pada menit ke-44. Setelah berbenturan dengan pemain Persela lainnya, Ramon Rodriguez. Ia sempat dilarikan ke RSUD Sugiri, tapi nyawanya tak tertolong. Ia meninggal pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Seperti manajemen RSUD menyatakan Koirul meninggal akibat cedera dada sebelah kiri. Persela sudah mengumumkan meninggalnya Koirul. Telah meninggal dunia Koirul Huda di RSUD Dr. Sugiri Lamongan gel tanggal 15 Oktober tahun 2017 pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Kata media oficier Persela Lamongan, Andika Hangga, melalui pesan berantai kepada sejumlah wartawan di Lamongan, Minggu. Pertandingan Persela melawan Semen Padang sendiri dihadiri Bupati Lamongan Fadeli, Ketua Dewaan Perwakilan Rakyat Daerah Lamongan Hayrodin, Sekretaris Daerah Lamongan Dr. Yuronur Effendi, dan Wakil Kapala Kepolisian Resor Lamongan Komisaris Imara Utama. Laga ini disaksikan sekitar 9.710 penonton. Yang sebagian besar, lamannya, atau sebutan supporter Persela Lamongan. Koirul Huda lahir di Lamongan, pada tanggal 2 Juni tahun 1979. Ia meninggal dalam usia 38 tahun. Sepanjang kariernya, sejak 1999, ia selalu membela klub kota kelahirannya dan sudah tampil 481 kali. Ini penyebab meninggalnya Keper Persela Lamongan Koirul Huda. Subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih.